Halo guys, kembali lagi bersama Deren disini dan di video kali ini ke review SUV mewah tanpa gempas di ZDID Sebelum kita lanjut videonya, ayo ditekan dulu like video ini, subscribe dan lonceng notifikasinya Supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya Terima kasih buat kalian yang sudah mendukung channel ini Jangan lupa join server discord gue yang ada di deskripsi, oke? Nah di video kali ini kita bahas SUV mewah tapi tidak pakai gempas Dan baru saja diri model, detailnya seperti apa Oke sekarang gue review Toyota Land Cruiser VXR J200 tahun 2018 alias LC200 Ini tidak pakai gempas loh guys, padahal mobil mewah Kejadiannya sama kayak BMW seri 5 yang terbaru sama Toyota Alphard CBU Yang sebelumnya tidak pakai gempas sekarang sudah dimasukin guys Dan sekarang tinggal mobil mewah satu ini belum dimasukin gempas Makanya buruan dibeli sebelum nanti next update dimasukin gempas Atau memang tidak pakai gempas ya Oke sekarang gue review eksteriornya Toyota LC200 Gagak banget guys Sudah di reward ya di bagian depannya Untuk headlampnya sekarang sudah full 3D dan LED ya pastinya guys Cuma lampunya itu tidak terlalu terang Sudah pakai fitur lightning terbaru Bisa high beam, lampu simple lamp Dan untuk fog lampnya Sepertinya LED deh Terus bagian bumpernya seperti ini Fun fact sudah pakai pelat putih Terus di bagian grillnya sudah di rework Lalu kita lihat dari tampilan sampingnya Toyota LC200 Terus untuk veloknya Ini warnanya towton ya guys Ada logo Toyotanya juga Terus untuk spionnya sewarna body Dilengkapi dengan lampu scene Terus door handlenya juga sewarna body Ada garis chrome ya atau window line chrome Di bagian pintu sini juga ada aksesoris garis chromenya Dan juga footstep Langsung kita lihat dari tampilan belakangnya Toyota LC200 Untuk lampu belakangnya masih belum 3D ya guys Ini lampu belakangnya LED ya Untuk tail lampnya LED Stop lamp juga LED Tapi lampu scene lampu budurnya masih halogen atau bohlam Untuk emblemnya sekarang sudah lengkap Ada emblem length cruiser Di sini ada emblem VXR Dan di sebelah kanan ada emblem V8 Dan di bagian bawah sini ada reflektor Dan juga bumper platenya gitu Di kolongnya ada Satu lubang kenal pot Wiper belakang Di atas ada spoiler dan high mode stop lamp Di bagian atapnya ada sunroof Terus over rail warna hitam Dan antena sudah shark fin Info harganya Toyota Leng Cruiser 200 Ini harganya nggak berupa ya kayaknya guys Harga sekarang 2,125 miliar Tidak pakai game pas Dan belinya di dealer premium cars BST Nah seperti ini suara mesinnya Toyota Leng Cruiser Ini mesinnya juga senyap ya guys Oh suaranya cuma kedengeran dikit ya Padahal udah kerasin nih suaranya Dan untuk suara klaksonnya juga seperti ini Untuk modifnya ini masih bener-bener stock dari dealer ya guys Jadi masih belum tune up Belum lepas speed meter Oke selanjutnya mari kita tes aksenerasi 3,2,1, GO! Sampai jumpa Sampai jumpa Oke kita coba tes putar balik Radis putarnya LC200 Lumayan gede ya guys Tapi masih wajar ya Karena ini kan mobil besar Tapi kalau mutar balik sih Lebih enak di jalannya besar Tes belok tajamnya Tidak usah tinggi-tinggi deh Sampai 130 km per jam Oke mantap juga ya Enak beloknya Terus untuk pengeremannya Dari 100 km per jam Ini remnya sih Nggak terlalu pakem ya Kalau di kecepatan tinggi Remnya tuh hampir dari Senin sampai Kamis Selanjutnya tes tanjak villa Ini kapan nyampe Ini ya guys Mentok cuma 20 km per jam Apa mungkin harus di tune up dulu ya Baru kenceng Untuk stop and go nya Mantap bisa berhenti ditanjakkan Dia cuma bisa berhenti beberapa detik guys Habis itu melorot Stop and go nya juga gampang ya Tapi yang disayangkan Itu mentok cuma segini doang guys Jadi harus melatih kesabaran Oke sekian dulu video reviewnya Toyota Land Cruiser VXR J200 tahun 2018 Apakah worth it dibeli? Ya sudah jelas worth it banget ya guys Karena cuma satu Nggak pake game pass Nah buat kalian yang nggak punya game pass sama sekali Tapi pengen SUV mewah kenceng Bisa banget pilih LC200 ini segera ya guys Sebelum nanti kalian nyesel Next update Tiba-tiba mobil ini dimasukin game pass Kelebihannya dari Toyota LC200 Fitur lightning lengkap ya guys Bisa high beam dan juga fog lamp Udah blab putih Sekarang jadi lebih detail Asselerasinya juga lumayan kenceng Meskipun masih stock ya tuningnya Tapi kalau untuk kekurangannya Itu cuma ditanjakan aja guys Agak under power gitu ya Soalnya mentok cuma 20 km per jam Apakah bener mobil ini Nggak pake game pass semenjak reward? Bener kah? Soalnya gue lihat di dealer tadi Tidak ada tulisannya luxury cars Nanti takutnya ketipu ya guys Kalau misalnya mobil ini udah dimasukin game pass Silahkan komen di bawah ya guys Oke sekian dulu video kali ini Bantu supportnya dengan tekan like video ini Dan subscribe ya guys Sampai jumpa di video berikutnya Bye Bye